Nah ini dia menu ala-ala rumah makan padang Sayur daun singkong, sambal hijau, plus dadar telur Menu ala-ala rumah makan padang Mari kita coba Assalamualaikum semuanya, selamat pagi Kali ini aku mau sharing kegiatan aku di pagi hari Yang biasanya jarang banget ini aku tag video ya teman-teman Nah ini kebetulan baru bangun banget Dan ini jam 4 kurang ya Hal pertama kali setelah bangun aku bukain jendela dulu Supaya udara segar di pagi hari itu bisa masuk ke rumah Karena udara di dalam rumah itu pengap banget ya Panas cuacanya Selanjutnya aku ambil air wudhu Dan melaksanakan ibadah solat subuh Aku gak mandi dulu ya Langsung solat subuh Karena mengejar waktu Untuk bikin sarapan buat pak suami berangkat kerja Karena pak suami itu jam 6 udah harus berangkat kerja ya Jadi jam setengah 6 Itu udah harus selesai sarapan Makanya Aku jarang banget ya untuk tag video kegiatan aku di pagi hari Belum juga nyiapin bekal buat anakku Berhubung hari ini anakku libur Jadi aku Jadi aku agak senggang ya waktunya Setelah selesai menjalankan kewajiban Kemudian aku keluarkan daun singkong dari freezer Dan lanjut aku cuci beras Karena aku mau masak nasi dulu Dan kali ini aku masak nasi Tidak menggunakan magicom ya teman-teman Nah ini aku mau dikukus nasinya Sebenarnya kalau masak nasi dikukus itu olog gas ya Tapi aku lebih suka masak nasinya itu dikukus Daripada menggunakan magicom Nah ini setelah berasnya dicuci Kemudian di aron dulu untuk berasnya Nah untuk teman-teman Gimana kalau masak nasi dikukus itu apa sama seperti aku Hal pertama kali nasinya di aron dulu Atau langsung dimasukin ke dalam panci Kemudian disiram Nah aku versi yang di aron dulu ya teman-teman Setelah air berasnya nyusut Kemudian aku panaskan panci Dan tidak lupa Dialasin dulu untuk pancinya menggunakan kain Nah ini kain bersih Kain khusus buat ngukus nasi ya teman-teman Sambil nunggu nasinya mateng Aku mau tinggal belanja dulu ya teman-teman Karena belanjanya gak jauh Di warung sebelah Ini aku belanja Gak aku matiin kompornya Dan di rumah juga ada pak suami Jadi aman ya Ninggalin kompor dalam keadaannya lah Nah ini aku juga udah balik Belanjanya Gak banyak ya untuk belanjanya Itu cuma buat beberapa hari aja Dan kali ini aku mau masak Gule daun singkong Dadah telur Dan sambel hijau Masak ala-ala rumah makan padang gitu ya teman-teman Selanjutnya ikan cueknya aku cuci dulu Sebelum aku simpan nanti akan aku rebus dulu Karena ini nanti buat makan bocil aku ya teman-teman Dan untuk tahunya sama aku cuci dulu Selanjutnya direbus Jangan lupa kasih garam dan kaldu bubuk Supaya ada rasa saat nanti Waktunya mau digoreng ya Nah ini nasinya udah matang Kemudian aku mau lanjut bikin bumbu gule Karena aku mau masak Gule daun singkong Untuk bumbu gulenya Aku beli yang di kantong plastik seribuan itu Dan tinggal ditambahkan beberapa bumbu dapur Kemudian bumbunya ini aku halus Nah ini untuk bumbunya udah dihaluskan Dan lanjut aku tumis dulu Sambil numis bumbu Kemudian aku mecahin kelapa Mau aku parut dulu kelapanya Karena nanti kita membutuhkan santan Oh ya teman-teman Untuk air santan Aku lebih suka beli kelapa utuh gitu Aku parut sendiri ya Ini kelapanya Kebetulan di dalamnya itu ada bijinya Apa ya namanya Gandos Namanya gandos Ini aku makan ya Aku suka banget makan isi kelapa gitu Nah ini bumbunya udah harum Dan jangan lupa Masukkan rempah-rempah daunnya Supaya tambah harum Kemudian masukkan air yang bekas bumbu blenderan tadi Aduk-aduk Biarkan sampai mendidih Kemudian lanjut Parut kelapa Dan ini air santannya udah jadi Kita masukkan ke dalam bumbu tadi Dan tunggu sampai mendidih Jangan lupa tambahkan rasa Kaldu bubuk Garam Gula Dan koreksi rasa ya teman-teman Aduk-aduk Kemudian setelah mendidih Daun singkongnya ini Kita masukkan Selanjutnya ini aku mau bikin Sambal cabai hijau ya teman-teman Dan ini untuk bahan-bahannya Kita goreng bawang merahnya Setelah harum Kita masukkan cabai hijau nya Kita goreng sampai matang ya Kemudian angkat dan tiriskan Dan lanjut Koreng tomatnya Selanjutnya kita haluskan bumbunya Dan tomat Kita haluskan Supaya sambalnya lebih awet ya Ini Sambalnya digoreng lagi Supaya bertahan Sampai 2-3 hari Tidak akan basi ya teman-teman Walaupun tidak di Walaupun tidak disimpan Di dalam kulkas Nah ini aku menggorengnya Menggunakan minyak Bekas goreng tomat tadi ya teman-teman Jangan lupa Tambahkan garam Kaldu bubuk Gula Dan koreksi rasa Setelah sambalnya matang Aku lanjut Mau dadar telur Dan kali ini aku mau Bikin dadar telur padang ya teman-teman Dan ini bahan-bahannya ya Ada daun kunyit Daun bawang Cabai Dan bawang merah Kemudian disini Aku menggunakan 5 butir telur 3 sendok makan Tepung beras 1 sendok makan Bumbu gule Kemudian 6 sendok Air santan Kemudian Aduk Supaya bumbunya Tercampur Rata Lalu tambahkan Garam Kaldu bubuk Dan Lada hitam Lalu masukkan Bahan-bahan yang diiris Tadi Aduk Sampai merata Kemudian Kemudian tuangkan Adonan telur Ke dalam teflon Yang sudah dipanaskan Gunakan api kecil ya teman-teman Lalu tutup Tunggu sampai matang Dan sambil Nunggu telurnya matang Ini aku mau Irisin tempe Untuk disimpan Di kulkas ya teman-teman Nah nanti Saatnya mau digoreng Tempenya udah Siap goreng Jadi Nggak ribet Udah dipotong-potong Gitu ya Penyimpanannya Kemudian Aku simpan Ke dalam hab Dan ini juga Aku simpan Toge Aku pindahkan Ke dalam hab juga ya teman-teman Kemudian Aku simpan Ke dalam kulkas Nah ini telurnya Udah matang Dan Kita balikkan Ke teflon Yang lain Dan untuk menggoreng telur ini Usahakan ada 2 teflon ya teman-teman Supaya hasilnya Bagus Nah ini dia Telurnya udah matang Dan Teman-teman Boleh lihat hasilnya Dia tidak turun ya teman-teman Tetap Tebel Kokoh gitu Nah ini dia Telurnya Siap disajikan Menu Ala rumah makan Padang Daun singkong Gule Sambal Ijo Telur Dadar Lalu Jangan lupa Siramkan kuah Ke atas masinnya Ya teman-teman Selamat mencoba Terima kasih Buat teman-teman Yang udah nonton Videoku Jangan lupa Subscribe Like dan Commentnya See you next video Ciao 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 Terima kasih.